Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau muslimin dan muslimat, saya Nofil Al-Idrus. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjawab pertanyaan banyak saudara-saudara kita umat Islam tentang mana yang lebih utama, Aqqqah dahulu atau berkorban terbeda hulu. Perlu kita ketahui, Aqqqah disunahkan bagi seseorang yang dia memperoleh karunia dari Allah Ta'ala mendapatkan putra atau putri. Maka seorang yang mendapatkan anak disunahkan untuk Aqqqah. Kapan itu? Pada hari ke-7 atau kelipatannya ke-14, ke-21, dan seterusnya. Lantas bagaimana saat dia akan ber-Aqqqah, disitu ada hari raya kurban. Dia harus mendahulukan mana? Aqqqahnya atau kurbannya? Maka kita perlu ketahui Aqqqah waktunya luas, bisa beberapa hari setelah kurban, bisa beberapa bulan setelah kurban. Tapi kalau korban, mesti nunggu tahun berikutnya. Karena itu, sebagian ulama mengatakan, hendaknya dia berkorban terlebih dahulu. Karena korban ini datangnya setahun sekali, sedangkan Aqqahnya bisa dilakukan pada bulan-bulan berikutnya. Karena itu, jangan ragu lagi, jangan bingung lagi. Aqqah atau korban, kalau memang itu waktunya hari raya korban, maka korbanlah. Dan dua-duanya sama-sama sunnah. Semoga ini bermanfaat. Ingat, korbanlah. Baru Aqqah. Dan dua-duanya sama-sama mulia. Semuanya sunnah Nabi Muhammad SAW. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.